Halo selamat malam sudah lebih dari 2000 warga di sekitar Lenggunung Semeru dievakuasi ke posko-posko pengungsi nanti kita akan pantau bagaimana kondisi para pengungsi apakah sudah mulai ada keluhan terkait sakit atau bantuan apa sih yang sebenarnya benar-benar mereka butuhkan biasanya seperti itu ya 1-2 hari dan kemudian kita melihat apa-apa saja kondisi yang dialami pengungsi kita akan hadirkan nanti laporan yang seperti disampaikan Taufik dan malam ini kami juga akan menyoroti RKUHP yang hampir bisa dipastikan akan disahkan besok sudah beredar undangan terhadap anggota Dewan besok akan pengesan tapi hingga ketuk palu baru kita bisa memastikan betul rancangan KUHP ini akan disahkan besok masih ada sejumlah pasal yang kontroversi kita melihat hari ini bagaimana aksi koalisi masyarakat sipil di depan DPR kita nanti akan membahasnya lebih tuntas malam hari ini di Prime News saya Alvi Rakyarun dan saya Taufik Iman Syah kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya Jalur alternatif yang menghubungkan desa Supit Urang dan curah kobokan Lumajang ditutup sementara akibat erupsi Gunung Semeru namun masih banyak warga yang nekat melalui jalur ini meski di tengah ancaman sapuan banjir lahar warga mengaku jalur ini merupakan akses utama yang saat ini bisa dilalui